Welcome back to ProgrammerNindol bersama Ridwan Judge nya Oke kali ini kita masih ada di segmen Outback God Kali ini kita bakal unboxing salah satu album dari Morning Musume yaitu Number 5 Oke jadi kemarin ini sebenernya penemu di toko oren Kalo kemarin di Shabondaman kita belinya yang prelob Kalo ini sih tulisannya seal ya Nah buat yang belum nonton bisa cek disini ya Sebelum kita unboxing mari kita Trivia Time Oke jadi Number 5 ini adalah album kelima dari Morning Musume Yang dirilis tanggal 25 Maret 2003 Jadi masih 1 tahun ya Ini jadi albumnya itu masih belum ada G6 Kalo kemarin kan Shabondama itu debutnya G6 Nah ini album sebelumnya gitu cuman beda beberapa bulan Oke jadi beberapa notable song disini Pertama ada Gan Bacai ya Ini dimana member Morning Musume berkolabasi sama temen-temen dari Hello Project Kids Selain ini juga ini adalah album terakhir dari Nachi sama Kei Can Oke selanjutnya juga disini Gotomaki ini udah lulus ketika album ini keluar Tapi dia return lagi gitu Karena membawakan 1 Gan Bacai Sama beberapa lagu yaitu Yes Poki Girl sama Mega Mimo Apa ya aku lupa Kalo buat ditanya lagu sekarang aku disini adalah 1 Gan Bacai sama Yang ini adalah Sugoi Nakama Itu bener-bener lagu yang paling ngena di aku gitu Oke jadi paket itu udah dateng kemarin Jadi kita langsung unboxing aja Gimana ada Bener gak sih shield atau enggak Kita cek aja sekarang ya Waduh Oke kita buka disini Waduh Ini Apa namanya Yang ngirim Tebel juga nih pake dust Gak kayak yang kemarin Gimana ya Deng 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 Oke kalo dari view aku udah keliatan merahnya Hehehe 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 Ternyata kesalah sih unboxing ini Karena Terakhir Apa ya Sempet beberapa kali Kalo Ngebuka barang tuh Malah jadi Tidak setelah harapan Wow Ternyata Kita bisa lihat disini Masih Ada plastiknya Eh Kita tarik bentar Belum bisa ditarik ternyata Hehehe Deng Deng Semuanya Nomor 5 Wow Lihat kamer yang belah sini Huhu Oke Kita lanjut lagi ya Sisi sebelah sini Wow Dalam stepnya Deng Deng Wow Bener masih shield sih ini Disininya Gatau Dalamnya masih Gatau Oke Kita bisa lihat disini Jeng Jadi sebenernya Aku baru tahu kalo Misalkan Di covernya itu ada garis-garis gitu loh Kayak Wow Terkejut gitu loh Kalo di anime Karena Karena kan memang foto di officialnya itu Merah doang gitu Ternyata ini masih ada covernya loh gitu Cover jacketnya Oke ini ada Bisa dilihat Oke disini bisa dilihat Ada Rika Ada Rika Ada Rika Ada Yaguchi-Sang Ada Naci Ada Nono Ogawa Siapa ini Yoshi Kei-chan Kaorin Ai Gaki-Sang Sama Kon-Kon Wow Ini menarik sih Emang Sebenernya polos sih Karena aku baru tahu ada si ini Jeng-jeng-jeng Jadi ternyata Wow It's more powerful Dengan adanya garis-garis ini Oke morning musume Number 5 Produced by Sung-Ku Oke belakangnya Ini ada Kaorin Ada Kei-chan Yaguchi Naci Rika Yoshi Gaki-Sang Sekembar Ada Ogawa Ada Kon-Kon Ada Ai Ini ada Ada 13 track ya Dari intro Do It Now Kalau ini jadi singlenya Ada Do It Now Ada Kokoni Iruze Sampai apa ini Berarti dua Oh dua single Langsung bikin album ini Oke Kita langsung aja Coba buka sealnya Wuuu 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 Juga Oke Zengan Zengan Oh ini masih Bentar, bentar Jadi setelah Ternyata tadi plastiknya Ini masih ada Masih ada plastiknya Oke Kita buka lagi Wuuu Plastiknya bungkus apalah ini agak kasar sedikit yang ini wow tebal juga ya ini album itu berarti kalau harganya kayaknya 3x lipat sih ya tarik jeng jeng ini kalau kosongannya begini kosongan keren sih ada cover jacketnya lagi ya ini dia jeng jeng masih ada ini apa poster ya kita buka posternya ya wow dan masih ada ini apa ini sampai ada barcode nya nanti kita tunjukkan ke kamera yang depan wow ini masih ada poster nah nempel sedikit sebentar oke ini beauty apa ya jadi kayak barbie paper BP ini gimana sih sebenarnya yang kayak gini kan ada yang beauty oh masih ada posternya oke kita taruh dulu disini jeng jeng juga masih ada ini kayak collectible card mungkin ya jeng jeng wow disini tiap member ada berapa foto nih ada 4 foto ya ada yang ada yang solo 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 eh solo apa maksudnya berdiri ada juga yang close up oh full body ya kaorin kei chan naci yaguchi sang oke ada charmie shikawa ada juga yoshi nah ini ada ai konkon nono ogawa ibon sama gaji sang ini member member apa ya apa ya maksudnya jaman-jaman idol cewek tuh yang rambutnya tuh masih kayak di atas gitu ya youtube oke ini siluet dari semua member oke di dalamnya ada apa kita lihat oh ternyata ini masih di plastikin wow agak lama pecapan boxnya oke nah berhasil dibuka oke kita buka dulu oke kita buka dulu kita tutup lagi oke kita tutup lagi deng deng number 5 oke oke dekat disini CD nya ada silet member ya silet member polanya sama kayak tadi yang di collectible card oke oke buka lagi kan di open kita coba dulu oh ternyata emang bookletnya di belakang ya ini ya oke bookletnya number 5 do it now do it now do it now ada top ini si pake echan ya ini megami ga eh tomodachi ga kini teiru otoko karano nani nani ga bisa baca aja oke disini aku koni iruze ada charmi ini charmi eh charmi ya charmi pake justly disugoi nakama ini my favorite my favorite song ya di album ini kon kon sama ai ini apa ya judulnya oke ada suji megami mouse venus mouse ini yang ada tadi ya yang ada gotomaki ogawa yes pokey girl oke ini buat apa namanya buat cm pokey ada heimira ini adalah heimira itu soundtracknya ko inudano monogatari yang dibintangi sama temen-temen dari hero project ya hargan bacai monimu sumeto hero project kids to gotomaki ini oke ada juga suboku tsukini nanoni ne oke ada juga satsugoryoko oke disini nigaki pake kepang ya tadi pake bolok model yang acak-acak kan kalau dia oke disini bisa diliat ada ada apa namanya eh ada kreditnya jadi siapa aja ada bagian musik ada juga siapa arranger terus yang megang instrumen dan jeng-jeng belakang tadi ya oke kita langsung eh langsung menerima ya apa lah apa 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 disini dulu ya oke ini jadinya belakangnya silhouet merah yang nomor 5 ini label pinggirnya ya deng-deng wah masih seal masih oke masih mantup kayaknya produce light wah gak nyangka ternyata masih ada jual yang seal ada-ada kayaknya soalnya yang 2003 itu kayaknya banyaknya yang prelock gitu loh dan this is this is this is oke kita udah mempreteli ini album yang kelima yaitu number 5 jadi gimana sih aku seneng sih masih ada collectible itemnya di album ini karena masih seal ya cukur banget bisa nemu yang jual yang masih seal gitu oke buat semuanya terima kasih yang udah buat nonton nah jangan lupa angkat jempolnya dan juga bunyikan lonceng biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Ridwan Cacu nya oke sampai bertemu di video selanjutnya terutama di program mengindungi bersama Ridwan Cacu nya oke jangan lupa sehat selalu be happy be lively with Ridwan Cacu nya see ya